Terjangan gelombang tinggi yang menghantam perairan Indonesia akhir-akhir ini membuat seorang pemuda Indonesia melakukan terobosan dengan menciptakan jukung anti-tengelam. Jukung ini terbuat dari bahan politinela, yakni bahan anti-tengelam. Tentunya ini lain halnya dengan perahu nelayan tradisional yang terbuat dari kayu. Inilah jukung anti-tengelam buatan Budi Prawira warga Bandung, Jawa Barat. Bahan baku jukung modern ini terbuat dari prime grade polisilene atau termoplastik yang dikenal lebih tangguh dari bahan fiber dan bisa bertahan hingga 20 tahun di lautan. Dinamakan anti-tengelam karena jukung ini sengaja didesain agar tak bisa tenggelam meski dalam kondisi apapun. Bahan termoplastik yang membalut seluruh material pokok jukung ini menciptakan pola gelembung udara sehingga membuatnya tak bisa tenggelam meski mengalami kecelakaan laut. Tak hanya itu, jukung ini juga praktis karena hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit untuk merakitnya. Untuk mencoba kehandalan jukung ini, sang pembuat sengaja merakit jukung ini dan menggunakannya untuk berlayar dari Pulau Jawa menuju Bali dan akan berakhir di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di jukung ini sebetulnya dibuat tidak bisa tenggelam. Dia itu, daya apungnya semua ada di dalam pipa tertutup. Sekalipun kalau dia tetap balik, dia tetap apung. Taruh kata tsunami sekalipun. Pembuatan jukung anti tenggelam ini sendiri terinspirasi dari keresahan nelayan yang banyak mengalami musibah saat mencari ikan. Meski ukurannya hanya sepanjang 7 meter, namun jukung ini bisa membawa 5 orang dan beban seberat 300 kg. Dengan dua cadik di sebelah kanan dan kiri jukung, kestabilan saat menghadapi ombak dari arah depan maupun belakang tak perlu diragukan lagi. Terobosan baru dalam teknologi perairan ini diharapkan bisa menjadi angin segar bagi semua usaha di bidang kelautan dan perairan air tawar. Selain itu, jukung anti tenggelam ini juga bisa menjadi alternatif pengembangan usaha pariwisata laut yang ramah lingkungan dan aman seperti yang nampak di kawasan wisata Bang Sering Underwater, Banyuwangi. Hashim Wahid, Banyuwangi